bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di pelajaran bahasa Arab dulu selalu galang robbia masih dengan saya Muhammad Isdian bagi anda yang baru pertama mampir ke channel ini jangan lupa subscribe dulu dan yang sudah langsung saja kita masuk ya kita masuk ke pelajaran ke sembilan adar sutasi' oke ini bentuknya artikel agak panjang nih hampir 2 halaman ya 3 halaman oke eh 4 halaman oke ini panjang termasuk paling panjang nih di pelajaran ini yang pernah kita bahas ya oke selamat berjuang mari kita baca dakhalal mudarisu al-fasla wawajada fihi khum seta'ashara toaliban faqat ya dakhala dakhalani fi ilmadi dia artinya masuk telah masuk al-mudaris mudaris ini guru guru masuk al-fasla ke kelas wawajada fihi dan mendapati di dalamnya khum seta'ashara toaliban faqat dan dia mendapati ya wawajada menjatuh wawajada barang siapa dapat ya barang siapa bersungguh-sungguh dapat wawajada dan dia mendapatkan fihi di dalam kelas itu khum seta'ashara toaliban faqat 15 siswa saja faqat saja ya khum seta'ashara toaliban nah ini dalam bahasa Arab kalau angka bentuknya bagian akhirnya selalu diharukatnya mansub gini toaliban faqat maka dia berkata kepada mereka gurunya ya faqat maka dia berkata lahum kepada mereka hum ini mereka ayna tulabu al-judud ayna atulabu al-judud al-khomsah ayna dimana atulab para siswa al-judud yang baru al-khomsah yang jumlahnya 5 al-ladhina jauh amsi al-ladhina yang ini untuk jamak ya karena mereka ada 5 yang jauh amsi mereka datang kemarin kalau lah Abdullah Abdullah berkata hadhoru nah hadhoru ini adalah bentuk kata kerja masa lempau untuk mereka banyak ya untuk orang ketiga banyak orang ketiga jamak atau mereka jadi pakainya hadhoru ditambahkan waw dan alif hadhoru al-yawma hari ini mereka hadat hadir hari ini wakhoruju kobla kolilin wakhoruju dan mereka keluar kobla kolilin sebelum sedikit ini maksudnya beberapa waktu yang lalu ya beberapa saat yang lalu kobla kolil ini maksudnya sebelum waktu yang sedikit artinya dia keluar mereka keluar beberapa waktu lalu tidak lama yang lalu ya tidak tidak beberapa waktu gimana ya tidak lama sebelum ini gitu ya horuju kobla kolil mereka telah keluar beberapa saat yang lalu azunu aku menyangka annahum zahabu ilal mudir aku menyangka annahum bahwa mereka zahabu ilal mudir mereka telah pergi ke direktur ya direktur ini bahasa rapnya al-mudir zahabu kata kerja masa lampau juga pelakunya mereka maka ditambahkan waw dan alif tak harusnya zahabah ya kalau satu orang kalau untuk jamak zahabu azunu aku menyangka annahum bahwa mereka telah pergi zahabu ilal mudir menuju ke direktur oke lanjut ya roja'a tulab al-khomsa tu ba'anda kolilin roja'a kembali atulab al-khomsa lima siswa itu atulab ini jamak dari talib artinya siswa atulab ini dia bentuk jamak al-khomsa yang jumlahnya lima siswa yang jumlahnya lima itu telah kembali ba'anda kolilin setelah beberapa saat kolil ini pokoknya waktu singkat setelah waktu singkat berlalu maka lima siswa itu telah kembali faqollalahumul mudaris maka berkata kepada mereka sang guru al-mudaris al bisa kita artikan sang maka berkata kepada mereka sang guru atau guru itu berkata kepada mereka fa ini maka ya hum ini mereka lah ini kepada ya untuk maka sang guru berkata kepada mereka a'ilal mudir apakah kepada direktur zahabtum ya abnai kalian telah pergi zahabtum tum ini kembali ke kalian ya apakah kepada mudir kalian pergi ya abnai wahai anak-anakku nah abnai ini jamak dari ibnun artinya anak karena abnai maka artinya anak-anak wahai anak-anakku ya abnai mereka berkata iya zahabna ilaihi li'annana mawajatna asma'ana zahabna ilaihi artinya kami pergi kami telah pergi ini bentuk kerja masa lampau nanya kembali ke kita ya kita telah pergi ilaihi kepadanya kepada mudir li'annana karena kita mawajatna asma'ana fi al-qa'ima karena kita tidak mendapatkan nama-nama kita di dalam daftar nah al-qa'ima artinya daftar daftar nama maksudnya ya tidak ada di absen jelasa al-mudaris wakola jelasa duduk al-mudaris sang guru pak gurunya duduk wakola dan berkata akorotum dar-salam si iya abnai apakah korotum kalian telah membaca nah tumnya kembali kepada kalian antum akorotum apakah kalian telah membaca dar-salam si pelajaran kemarin iya abnai wahai anak-anakku kola atulab berkatalah para siswa nah jadi anda perhatikan ya kalau dia fiil madinya di depan dia pakainya bentuknya tidak jamak tetapi satuan ya tapi kalau dia diretakan setelah pelaku maka dia menggunakan kolu menggunakan bentuk jamak maka ini boleh nih walaupun dia bentuknya mufrot ya satuan setelahnya pelakunya jamak ini boleh ya karena fiil madinya di depan kolatulab berkatalah para siswa na'am iya koronahu kami sudah membacanya nah ini hu nya kembali ke nya ke buku itu korona kami telah membaca wakatab nahu dan kami telah menulisnya wahafiz nahu dan kami telah menghafalnya nah ini semua bentuk kerja masa lampau kolal mudaris guru itu berkata afahimtumuhu apakah fahimtum kalian telah paham nah fahim mayafhamu artinya paham karena ada tum jadi artinya kalian telah paham hu ini kembali kepada dia pelajaran itu apakah kalian telah memahami pelajaran itu maka para siswa menjawab na'am iya fahimnahu jayidan kami telah memahaminya dengan baik ma'ashhala hazad darsak nah ma'ashhala ini artinya betapa mudahnya ini adalah ungkapan ya struktur ungkapan betapa ma'ashhala betapa mudahnya hazad darsak pelajaran ini oke kolal abdurrahman abdurrahman berkata ana ma'fahimtu fihi salah sakalimatin ana ma'fahimtu fihi salah sakalimatin aku tidak paham nah fahimtu ma'fahimtu aku tidak ma'fahimtu paham aku tidak paham fihi di dalam pelajaran itu salah sakalimat tiga kata kolal mudaris sang guru berkata ma'ya apakah itu kolal abdurrahman maka abdurrahman berkata korona vid darsi hazihil jumlah korona kami telah membaca fil darsi di dalam pelajaran hazihil jumlah kalimat ini ada jaddi minel khurtum ada jaddi minel khurtum ada kembali jaddi pamanku min dari al khurtum al khurtum ini kalau secara makna artinya adalah belalai tetapi khurtum ini nama kota yang ada di sudan ya fa ma' ma'na hazihil kalimat as salas fa ma'ka ma' apakah ma'na arti hazihil kalimat dari kalimat-kalimat ini kalimat itu dalam bahasa artinya kata ya maka dia mengatakan apa makna kata-kata ini as salas yang tiga apa maka apa makna dari tiga kata-kata ini karena dia jamak pakainya hazihi ya bukan hazah kolal mudaris maka sang guru berkata ada kembali ya ma'na roja'ah roja'ah kembali juga sama wal jaddu ma'na abul ab aw abul um dan kakek artinya bapak dari bapak atau bapak dari ibu wal khurtum dan khurtum al simatus sudan adalah ibu kota sudan afahimta apakah kamu paham kolal abdurrahman abdurrahman berkata al-an fahimtu sekarang aku sudah paham oke summa fatahal al-mudaris al-kitabahu kemudian sang guru membuka kitabahu bukunya wakoro'ah dan sang guru membaca darsan jadi dan pelajaran yang baru khalakollahu asyamsa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syams syams artinya matahari walqomaro dan juga bulan wanujuma dan juga bintang-bintang nah nujum ini jamak dari najmun najmun artinya bintang-bintang jadi dawan nujum artinya dan bintang-bintang wal-arbo dan juga bumi wal-bihar bihar jamak dari bahrun artinya laut dan laut-laut wakolak wakolak kula syai dan Allah menciptakan segala sesuatu wakolak kula insan dan menciptakan manusia mintinin dari tin artinya tanah summa koma kemudian dia berkata berdiri ya koma artinya sang guru berdiri wakataba dan menulis hazad darse ala sabburo dan menuliskan pelajaran ini di atas papan tulis sabburo artinya papan tulis rufa muhammadun yadahu muhammad mengangkat tangannya wakolak dan berkata ma ma na atin apa arti dari atin ya ustad wahai wahai guru kolal mudaris sang guru berkata atin ma'nahu aturab al-mukhtalit bilma atin artinya ma'nahu ma'nahu artinya ma'nahu artinya aturab al-mukhtalit bilma adalah tanah yang bercampur dengan air warofa fayusol yadahu dan fayusol mengangkat tangannya rufa mengangkat yadahu tangannya fakol lelah dan berkata kepadanya almudaris sang guru berkata kepadanya a indaka soalun apakah kamu punya indaka kamu punya kalau indi aku punya indahu dia punya apakah anda punya kamu punya soal ya fayusol punya pertanyaan wahai fayusol kalau fayusol fayusol berkata na'am iya ini soal saya punya pertanyaan al-biharu jamul bahri al-bihar atau laut laut ini jamak dari bahar ya sudah saya sebutkan tadi ya kalau al-mudaris sang guru berkata na'am huwa kazalik iya dia seperti itu kemudian hasan berdiri dan berkata apakah jamak dari kata asama atau langit ya ya ustad wahai guru sang guru berkata jamu samawat jamaknya adalah samawat kemudian sang guru bertanya jadi dalam bahasa Arab strukturnya itu kata kerja dulu baru pelaku kalau di Indonesia kan pelaku dulu misalkan pak guru membaca kalau di bahasa Arab membaca pak guru jadi kata kerja di depan kor'a al-mudaris sumasa al-mudaris kemudian pak guru bertanya atulab kepada para siswa iddata asilatin beberapa pertanyaan al-mudaris sang gurunya bertanya siapa yang menciptakan wahai Ibrahim Ibrahim menjawab menciptakanku Allah Allah menciptakanku al-mudaris bertanya lagi siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku yang menciptakan kita nanya ini kembali ke kita atau kami yang menciptakan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menciptakanku wahai Abbas yang menciptakan engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menciptakan matahari wahai Abdullah menciptakannya adalah Allah dan siapa yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad yang menciptakannya adalah Allah ya Ustadz wahai guru ini soal la'isat lahu ala ko bid dar saya punya pertanyaan tidak memiliki ya la'isat tidak lahu dia tidak ada hubungannya tidak memiliki ala ko hubungan bid dar dengan pelajaran aku punya pertanyaan yang dia tidak memiliki hubungan dengan pelajaran al-mudaris bertanya mahuwa apa itu Yaakub berkata aku telah membaca di dalam buku bahwa bintang-bintang nujum jamak dari Najmun Ab'ad Ab'ad ini bentuk superlatif lebih ya lebih jauh asal katanya ba'id ba'id jauh abangat lebih jauh lebih jauh minasyamsi dari matahari asuhihun apakah benar ini asuhih benar al-mudaris sang guru berkata na'am hadhasuhih ya ini benar mimma kolakollahul insana ya usman min dari ma'apa dari apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ya usman wahai usman kolakollahul insana muntin Allah menciptakan manusia dari tin tanah ahsan tayang usman kamu bagus wahai usman maksudnya jawabannya ya kamu menjawab dengan bagus wahai usman wa mimma kolakollahu aljan ya ababakr dan minma ini sebenarnya ada nunnya ya cuma disambung wa mimma dan dari apa Allah menciptakan aljan jan itu jin ya ababakr wahai abubakar kolakollahu aljan min nar Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dari api bagaimana kamu mengetahui hal itu wahai abubakar bagaimana kamu tahu itu wahai abubakar arah itu zalika min al-quran al-karim aku mengetahui hal itu dari al-quran al-karim maka disebutkan di dalam surat al-araf bahwa iblis berkata kepada Allah aku lebih baik darinya engkau ciptakan aku dari api dan engkau menciptakannya menciptakan adam dari tanah kamu bagus wahai abubakar berapa langit yang Allah telah ciptakan wahai Abdullah Allah telah menciptakan tujuh langit wafikam yaumin khalaqallahu as-samawat wal-ard ya abdurrahman dan di dalam berapa hari Allah menciptakan as-samawat langit-langit wal-ard dan bumi ya abdurrahman wahai abdurrahman khalaqallahu as-samawat Allah telah menciptakan langit-langit wal-ard dan bumi dalam enam hari ini benar khalaqallahu ta'ala fikathirin minal ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata di banyak ayat inna khalaqallahu sab'an samawat sesungguhnya iya Allah menciptakan tujuh langit maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam surat at-tolak Allah alladhi khalaqallahu sab'an samawat Allah yang menciptakan tujuh langit dan begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berkata di banyak dari ayat di banyak ayat ya fikathir minal ayat sesungguhnya dia menciptakan langit dan bumi dalam enam hari maka Allah berkata berfirman dalam surat al-hadid dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari Fihad di saat ini di saat ini Ronald Jaros lonceng bergetar dan sang guru pun keluar dari kelas sudah ganti jam pelajaran oke teman-teman itu pelajaran kita hari ini mudah-mudahan bisa dipahami sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya jangan lupa di like kalau Anda suka di subscribe bagi yang belum dan di share ke teman-teman Anda mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati